Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Dalam situasi dan kondisi normal, memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan demi kepentingan pribadi merupakan tindakan yang tak patut. Dalam situasi dan kondisi yang tak normal, tindakan seperti itu lebih tidak patut lagi, tetapi celakanya masih ada saja yang melakukannya. Itulah yang terjadi akhir-akhir ini. Ketika bangsa ini tengah menghadapi kondisi darurat akibat serangan COVID-19, tak kalah segala upaya dikerahkan. Agar virus corona segera bisa diinyahkan, justru ada orang-orang berlaku celah dengan berbuat sebaliknya. Alih-alih satu tekad dan kemauan untuk bersama-sama memerangi pandemi, mereka justru memanfaatkan situasi demi mengeruk materi. Kasus terbaru terjadi di Medan, Sumatera Utara saat empat orang diketahui menjual vaksin Sinovac kepada orang-orang yang tak berhak. Dua di antara empat orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sumut itu adalah dokter, satu bertugas di rumah tahanan Tanjung Gustaf, satu lagi di Dinas Kesehatan Sumut. Ada pun dua tersangka lainnya berprofesi sebagai aparatur sipil negara dan agen properti. Vaksin yang dijual tersebut semestinya diperuntukkan buat petugas dan warga binaan di Rutan Tanjung Gustaf. Tak cuma satu dua, vaksin yang dijadikan komoditas oleh para tersangka ribuan dosis. Mereka menyuntikannya kepada 1.085 orang dalam 15 kali vaksinasi ilegal. Tak hanya di Medan, praktek kotor itu juga dilakukan di Jakarta. Tentu para tersangka tak memberikannya secara cuma-cuma. Mereka mematok harga hingga 250 ribu rupiah per orang. Padahal vaksin Sinovac disediakan gratis oleh negara. Sulit bagi kita mencari kata-kata yang pas untuk mendeskripsikan perbuatan lancung tersebut. Betapa celanya tindakan para tersangka, betapa tak bermoralnya mereka. Rasanya tak ada perilaku yang lebih busuk ketimbang menjadi vaksin gratis sebagai dagangan demi meraup keuntungan. Rasanya tak ada perbuatan yang lebih kotor daripada mengalihkan jatah vaksin COVID-19 kepada pihak lain demi mendapatkan uang seperti yang mereka lakukan. Perbuatan itu serupa dengan korupsi dana bansos COVID-19. Ia pun sewajah dengan pemalsuan hasil tes COVID atau patgulipat terkait dengan ketentuan karantina di bandara. Mereka, para pelaku, tak lain adalah para pengkhianat bagi bangsa yang tengah berperang mati-matian melawan corona. Oleh karena itu, amatlah tepat langkah Polda Sumut menjerat tersangka perjualan vaksin ilegal dengan pasal suap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tak berlebihan pula, mereka diancam hukuman pidana penjara 20 tahun dan denda 1 miliar rupiah karena perbuatan yang dilakukan memang kelewat batas. Tindakan tegas adalah kenisjayaan terhadap para amoral yang mengkapitalisasi bencana untuk mengeruh keuntungan pribadi. Kasus jual-beli vaksin ilegal di Medan juga mesti menjadi pelajaran bagi otoritas terkait untuk tidak lalai dalam memastikan proses vaksinasi berlangsung sesuai regulasi. Sebagai salah satu kunci untuk segera membebaskan negeri ini dari penjajaan COVID-19, vaksinasi sudah diatur pemerintah pusat secara rinci. Tahapan dan skala prioritas juga telah disusun. Prosedur operasi standar pun tinggal dilaksanakan pemerintah daerah. Penjualan vaksin ilegal bisa terjadi salah satunya akibat lemahnya pengawasan. Karena itu, kita perlu mengingatkan kepada seluruh pemerintah daerah untuk mengawasi pelaksanaan vaksinasi dengan totalitas tinggi. Kepada masyarakat, kita ingatkan untuk bersabar menunggu giliran tanpa harus mencari kesana kemari. Apalagi sampai membeli vaksin ilegal. Pemerintah sudah tengah dan akan terus memaksimalkan vaksinasi bagi seluruh anak negeri. Janganlah kita mengganggu kerja keras mereka dengan bertindak semaunya sendiri. Terima kasih, Pemisah. Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Kohar, saya ingin bertanya dulu kepada, kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pelaksanaan tugas Dirjen Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan, Dr. Arianti Anaya. Dr. Arianti, selamat pagi. Dr. Arianti, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih dok sudah diberikan kesempatan ini. Kita melihat ada yang mencengangkan, sebetulnya mungkin itu sesuatu yang sering terjadi sih sebelum-sebelum pandemi ini. Tetapi pertanyaannya begini dok, setelah ada jual-beli vaksin ilegal di Medan, tertangkap oleh kepolisian daerah Sumatera Utara. Ada perbaikan sistem distribusi vaksin tidak dok, setelah itu baik di Medan ataupun di daerah-daerah lain di seluruh Indonesia dok? Bagaimana dok? Sesuai peraturan Menteri Kesehatan, sebenarnya kita sudah punya peraturan Menteri Kesehatan nomor 10 tahun 2021 ya. Di sana sebenarnya kita sudah atur tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan COVID-19 ini. Di mana pengawasannya ini kita lakukan secara lintas sektor ya, melibatkan berbagai pihak, termasuklah kita bekerjasama dengan TNI, Polri, dan Bepom, dan lembaga kebijakan lainnya. Nah, serta yang pasti kita sangat erat berkoordinasi dengan Binas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota. Sebenarnya vaksin ini, sistem distribusi vaksin yang ada sekarang, ini sudah dibuat sedemikian rupa untuk mengurangi, untuk meminimalisasi celah-celah. Dan juga dilakukan oleh satu BUMN yang diberikan penugasan khusus. Kenapa ini dilakukan? Agar mudah kita melakukan kontrol ya, untuk distribusi vaksinnya ini. Kemudian juga sudah ada beberapa sistem data ya untuk pencatatan. Misalnya, pada saat vaksin itu mulai keluar dari BUMN yang ditunjuk ini, maka itu otomatis sudah langsung ada pencatatan ya kemana vaksin itu jalan. Kemudian ketika vaksin ini sampai di provinsi atau di kabupaten kota, kita juga sudah punya pencatatan sistem, smile namanya ya. Ini juga mencatat berapa vaksin yang ada, berapa stok vaksin yang ada. Kemudian ketika vaksin ini sampai akan dilakukan vaksinasi, kita punya juga pencatatan yang namanya PICARE gitu ya. Sehingga sebenarnya saat itu sudah tercatat dengan baik. Tetapi dengan adanya kasus ini tentu kita harus melakukan evaluasi kembali untuk memperketat lagi pengawasan. Dan yang akan dilakukan adalah mengoptimalisasi satu sistem data. Sehingga dengan mudah, dengan lebih ketat ya, kita bisa kelihatan kemana vaksin ini bergerak. Dokter Arianti, sejauh ini dugaan awal, kasus di Medan ini memang terlokalisir hanya terjadi di Medan? Atau di daerah-daerah lain mungkin ada juga kecenderungan atau penyalahgunaan peruntukan khususnya vaksin ini dok? Kami tentu dari Kementerian Kesehatan dengan adanya kasus ini sangat menyesalkan sekali ya Pak Leonard ya. Artinya kita juga berharap sebenarnya masyarakat ini kita bersamalah untuk menyelesaikan pandemi. Jangan sampai, kita menyesalkanlah ada oknum ya yang memanfaatkan situasi di mana kita semua, ibaratnya kita semua menderita ya dengan adanya pandemi ini. Kita ingin cepat keluar dari pandemi ini. Nah tentu saya tidak bisa bilang bahwa di daerah lain apakah tidak terjadi seperti ini. Tetapi saya berharap kasus ini adalah menjadi pembelajaran baik untuk dinas kesehatan ya, provinsi dan kabupaten kota untuk mereka memperketat pengawasan di daerahnya masing-masing karena vaksin diberikan ke daerah untuk mereka laksanakan vaksinasi dan kami pun di pusat akan melakukan evaluasi untuk pengetatan-pengetatan lebih lanjut. Tetapi saya sangat apresiasi dengan Gubernur Sumatera Utara yang sudah memberikan langkah-langkah konkret. Mudah-mudahan ini juga akan memberikan efek cerah. Baik, kita harapkan sama-sama Dr. Arianti supaya tidak ada lagi kejadian seperti ini. karena ya ini menambah juga munculnya distras ya dokter kalau kemudian tidak dituntaskan karena nanti orang jangan-jangan ada yang berpikir wah jangan-jangan di daerah lain juga ada seperti ini. Begitu ya dokter ya? Betul, betul. Kami akan melakukan evaluasi dan pengetatan kembali mudah-mudahan dan tentu kita akan berusaha agar tidak terjadi di daerah lain. Baik, kami dukung langkah perbaikan itu. Terima kasih Dr. Arianti Anaya, pelaksana tugas Dirja Informasi dan Alat Kesehatan Kemenkes. Selamat pagi, Bu Arianti. Sudah dilakukan langkah perbaikan ini Mas Kohar. Cuma pertanyaannya kan begini, apakah memang fenomena ini terlokalisir hanya yang tertangkap di medan itu saja atau jangan-jangan ada juga di daerah-daerah lain tapi belum tertangkap? Nah, kan selama ini setiap ada kasus, maka yang bermain di imajinasi kita, bayangan kita, itu adalah bahwa ini sekadar puncak gunung es. Di bawahnya masih sangat banyak. Tapi itu kan semua masih dugaan. Betul. Maka untuk memastikan itu harus ada investigasi, harus ada pengungkapan kasus secara tuntas oleh berbagai macam institusi, stakeholder di sana. Nah, tetapi meskipun ini adalah puncak, kalau tidak diteruskan, tidak diinvestigasi, tidak diungkap secara detail, maka ya tadi yang Leo katakan ada distrust tadi itu, karena kepercayaan ini kan sangat mahal. Betul. Vaksinasi ini kan butuh kampanye yang luar biasa untuk meyakinkan publik agar mau divaksin. Ini kan bukan pekerjaan yang mudah tentu saja. Sudah bukan pekerjaan yang mudah, ada macam-macam hoax, lalu kemudian di sana-sini dibumbui dengan drama-drama yang tanda kutip ya. Ya, misalnya ada yang mengatakan sekian orang meninggal setelah divaksin dan seterusnya. Meskipun hoax, ini ditambah lagi dengan kasus penyalahgunaan vaksin. Kalau yang ini kan bukan hoax, ini jelas. Nyata. Nyata. Penyalahgunaan. Tetapi paling tidak, apa yang terjadi saat ini, ini menunjukkan bahwa aparat kita sudah mulai bergerak. Baik. Pemerintah sudah mulai bergerak dengan mencoba untuk melokalisasi supaya kasus ini tidak melebar kemana-mana. Bagaimana memastikan ke depan ini tidak terjadi lagi, akan kita bahas di bagian berikutnya, Mas Kaur. Dan Pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Medi Indonesia, segera kembali. Terima kasih, Pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Medi Indonesia. Mas Kohar, sebelum kita lanjutkan diskusi, Mas, kita coba bertanya dulu kepada Pemirsa Metro TV terkait dengan bagaimana kita bisa mencegah jual-beli vaksin ilegal ini. Kita sudah tersambung dengan Pemirsa Metro TV di Tangerang Selatan, Banten. Ada Pak Hesbon. Pak Hesbon, selamat pagi. Selamat pagi, Bapak Bapak. Selamat pagi, Pak Hesbon. Bagaimana, Pak, pendapat Anda, Pak, kita bisa tidak memastikan bahwa vaksin ini tidak disalahgunakan lagi, Pak Hesbon? Ini sedih ya, karena jangankan soal vaksin disalahgunakan ya. Beberapa itu saya lihat ada yang punya mampu beli juga akhirnya ikut-ikut yang gratis sama dengan cara-cara yang tidak baik. Sebenarnya bisa saja. Pertama, tetap harus ada pengawasan ketat tentunya. Cuma yang lebih penting lagi adalah pesan kepada seluruh masyarakat baik yang mengawasin maupun yang bisa bayar itu vaksin ataupun yang pengen dengan jalur-jalur yang tidak baik itu adalah saya cuma pengen mengingatkan ini adalah awal dari akhir. Berarti yang akan kita lakukan ini akan sangat berdampak sekali kepada nyawa orang lain. Kalau vaksin jatahnya sudah diambil, seorang lain ternyata harusnya yang berhak mendapat vaksin akhirnya terjadi sesuatu, bagaimana itu nantinya? Nah, saya rasa semua lini masyarakat perlu, apalagi tokoh-tokoh agama ya, karena ini masalah hati nurani, ya mereka harus ini. Saya sih masih bisa percaya lah, kita akan bisa. Cuma ya itu harus digaungkan terus gitu loh. Ya, digaungkan terus ya. Baik. Betul. Baik, baik. Terima kasih Pak Hesbon di Tangerang Selatan, Banten untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Hesbon ada Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Kohar. Selamat pagi Pak Ondo. Silahkan Pak pendapat Anda, Pak. Ya, sebagai anak medan saya malu nih. Antigen, daur ulang, paksin ilegal. Jangan-jangan nanti paksin ilegal tapi palsu gitu loh. Kita tidak dicek itu. Saya khawatir, misalnya mereka cuma menselewengkan 500 dosis, tapi dijual 1000 dosis, yang 500 dosisnya itu ternyata hanya vitamin. Kan yang menerima, nggak tahu menau gitu. Iya. Lantas vaksin kedua kalau dikatakan nanti akan dilanjutkan harus dicek dulu benar nggak itu vaksin pertamanya. Kemudian kalau pelakunya itu dihukum penjara, hati-hati. Takutnya dibuli oleh para napi nanti karena mereka merasa jatah mereka diselewengkan. Iya. Kemudian para dokter dan PNS yang menjadi tersangka harus dihukum pecat. Soal hukum pidana tetap berjalan. Dan saya sarankan para pelaksana tugas termasuk RT, RW, Lura, Camat, Polisi. Masa bisa sih pelaksanaan vaksin ilegal di daerah yang ilegal? Tidak ada yang mengetahui. Sampai 1.085 orang. Ini sekitar 250 juta ini mereka dapat. Gitu loh. Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi. Di belakang Pak Ondo ada Ibu Jane di Bali. Ibu Jane, selamat pagi. Selamat pagi Ibu Lira, selamat pagi Mas Kauhar. Selamat pagi Ibu Jane. Silakan Bu, pendapat Ibu. Yang tadi sudah dibahas oleh penelpon sebelumnya, pengertian ilegal ini kita harus jelas. Ilegal ini apa? Apa itu vaksinnya palsu atau distribusinya? Tidak dengan jalur yang resmi. Nah, terkait hal itu menurut saya, ini kan mudah saja dan sederhana saja. Kita sudah ada data dengan sistem IKTP. Harusnya itu sudah lebih mudah untuk pendataan ya. Itulah kenapa mungkin dengan pandemi ini juga saatnya kita untuk berbenah diri terkait dengan pendataan yang terintegrasi. Jadi dampaknya nanti untuk yang ke depan-ke depan bukan hanya untuk vaksin. Lalu yang berikut menurut saya, ini kejadian sudah luar biasa biadab. Jadi makanya saya bilang, ini bagian dari dampak kerusakan yang disebabkan oleh korupsi. Nah, kalau kita mau bahas hal-hal seperti ini, itu nggak akan ada habisnya kalau nggak ada orang yang dihukum mati. Memang terkenal kejam, tapi orang Indonesia harus, saya yakin, kalau ada penegakan hukum sampai sedemikian ekstrim, saya yakin kita akan lebih baik. Menurut saya sih seperti itu. Jadi ini kembali lagi tadi, indikatornya gampang kok. Sama seperti toko aja, ada stokok 6. Nah itu kan sudah bisa, namanya ini terkait logistik ya. Jadi itu sudah bisa terbagi, oh ini untuk kelompok mana, kelompok mana. Kan itu datanya sudah ada kita, gitu loh. Itu saja sih menurut saya ya. Baik. Terima kasih Ibu Jen di Bali, selamat pagi. Di belakang Ibu Jen ada Pak Syahril di Jakarta. Pak Syahril, selamat pagi. Halo Pak Syahril. Mohon maaf, ada salah informasi. Kami mendapat telepon dari Pak Sukiwi di Medan ya Pak? Iya. Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Silahkan Pak, ini sayangnya terjadi di daerah Anda ini Pak Sukiwi. Bagaimana Pak? Iya, kita prihatin dan kita sebagai orang Medan ini memang kita malulah. Kenapa semua yang kejadian ini ada di Medan. Ini sebenarnya kejadian ini, karena apa? Karena ada orang yang memang pingin sekali untuk vaksin. Ya, ada orang yang pingin sekali vaksin. Sehingga dia mencari jalan. Ya, bagaimana. Sampai bayar pun mereka mau. Kan begitu. Tapi ada orang yang mencari kesempatan. Dilihat, Pak, ini kesempatan. Bisa dapat keuntungan. Bisa gitu. Sehingga inilah dimanfaatkan oleh oknum-oknum. Betul. Oknum-oknum ini yang memanfaatkan. Jadi, saya selatu warga Medan, saya apresiasi sama Bapak Kapolda yang sudah bertindak cepat, sehingga bisa memulihkan nama baik Sumatera Utara dan juga kepada Gubernur. Masalahnya sekarang, kenapa ini bisa terjadi? Karena hukum kita ini terlalu ringan. Hukumannya itu terlalu ringan. Kita lihat masalah hal-hal yang dikorupsi ini sudah terjadi di lini manapun sudah terjadi. Kenapa? Fungsi pengawasannya sangat lemah. Ya, fungsi pengawasannya sangat lemah. Perlu dipertegas lagi, korupsi ini harus diberantas. Apalagi di dalam situasi pandemi ini. Semua rakyat sudah susah. Jangan lagi ada yang korupsi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi. Itu pertanyaannya Mas Kohar. Memastikan supaya hal ini tidak terjadi lagi, tadi beberapa pemirsa mengatakan, bahkan Bu Jen, ini mungkin senara dengan beberapa kali saya di forum ini mengatakan, yang korupsi itu hukum mati atau kasih hukum yang berat supaya jerah yang lain tidak meniru lagi. Bagaimana Mas Kohar? Ya, sampai saat ini memang proses hukuman terhadap para koruptor masih jauh panggang dari api. Artinya, proses penjeraan yang dimaksudkan, dilakukan, demi mencegah terjadinya korupsi, ternyata tidak efektif. Faktanya, di lini apapun, terjadi korupsi. Bahkan di soal vaksin pula, terjadi korupsi. Nah, karena itu, hukuman yang sangat berat, yang memberikan penjeraan, memang perlu untuk diberikan. Soal hukuman mati atau hukuman apapun, itu masih terjadi perdebatan. Karena ada juga yang, dengan alasan tertentu, tidak menyetujui hukuman mati. Tetapi, kalau hukuman maksimal, taruhlah misalnya dia dihukum sampai lebih dari 20 tahun penjara, misalnya, itu tentu orang akan berpikir ulang. Kalau sampai dia melakukan korupsi, maka ya dia hidupnya akan habis. Karirnya habis. Apakah karir di dunia bisnis, karir di dunia politik, dia akan tercoreng. Dan dia akan selama hidupnya, akan dicaps sebagai koruptor. Kalau itu semua berlangsung dengan benar, dengan cara yang benar, proses pengadilan juga berlangsung dengan cara yang benar, maka itu akan bisa menekan jumlah korupsi. Termasuk korupsi wadah hal-hal seperti ini. Bayangkan, sekarang ini, vaksinasi dari 179 juta ya, sasaran penduduk Indonesia, itu baru 14,8 juta. Kemarin, hari Minggu. Itu yang menerima dosis pertama. Yang sudah lengkap hingga dosis kedua, 9,8 juta. Sekitar 9. 9,8 juta. Hampir 10 juta. Ini kan masih jauh. Masih jauh dari angka yang dimaksudkan. Bulan Juli katanya targetnya 70 juta itu. Ya, kalau bisa dilakukan setelah mulai bulan Juni ini, per hari misalnya bisa... 100 ribu? Enggak, 1 juta misalnya. Oh, iya, iya. 1 juta. 1 juta atau 700 ribu. Penyuntikan ya. Penyuntikan. Itu baru bisa terlaksana. Nah, kalau kemudian hal-hal semacam ini diganggu oleh aksi-aksi culas begini, dari oknum ini, maka ya ini pasti akan menghambat. Karena itu... Mas, pertanyaannya begini, Mas Kaur. Ini yang ditanya banyak orang. Ya. Kan tadi, apa, juga sudah dikatakan tadi dari Kemenkes. Iya. Bahwa sudah ada sistem. Iya. Semuanya di data. Iya. Tapi kan sistem ini masih melibatkan manusia. Iya. Nah, di dalam peristiwa di Medan ini kan manusianya. Iya. Memastikan supaya pengawasan ini terjadi, bagaimana, Mas? Karena ini kan di seluruh daerah, lalu ada kebutuhan yang sangat hujan. Iya, betul. Kelihatannya jadi banyak celah terbuka, bagaimana? Jadi gini, ada orang yang sangat serius. Ada pihak-pihak yang memang sangat serius untuk menuntaskan kasus ini. Iya. Tetapi ada pihak-pihak yang selalu memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Betul. Nah, bahkan ada pihak-pihak yang ingin mengakali aturan. Iya. Bahkan mereka berani mengakali sistem. Karena itu, sistem yang paling ampuh, paling bagus sebetulnya adalah sistem yang digitalize. Atau online, menggunakan model online. Dengan cara e-system, electronic system, maka di situ manusia bisa diminimalisasi perannya. Karena kejadian di Medan itu masih harus pakai surat fisik ya. Manual. Harus pakai surat. Surat disampaikan kepada pihak, dinas kesehatan. Lalu kemudian di dalamnya, baru kemudian ACC, setelah itu baru vaksin bisa jalan. Nah, kalau semua didigitalisasi, kemudian sistemnya pakai QR Code gitu misalnya, pakai barcode, pakai QR Code itu, maka ini akan mengurangi penyelewengan-penyelewengan. Oke. Bagaimana mengkomunikasikan perbaikan-perbaikan ini juga saya pikir penting, Mas Kuhar. Karena jangan sampai kemudian sempat muncul stigma AstraZeneca vaksin, sempat disebut-sebut, membuat penggumpulan darah, banyak orang tidak mau. Iya, iya. Dan akhirnya bisa jadi masalah. Tapi kita harus jeda lagi. Mas Kuhar dan Bumisar tetap bersama kami, Editorial Medi Indonesia segera kembali. Terima kasih, Bumisar dan Bumisar bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Kuhar, terkait bicara COVID ini ya, Mas. Ini kan, tadi Mas Kuhar sudah jabarkan bahwa vaksinasi kita masih relatif lambat ya. Walaupun dibandingkan dengan banyak negara lain, Indonesia sudah lumayan banyak. Karena penduduk kita banyak saja, akhirnya jadi kelihatannya tidak secepat negara-negara lain. Tapi pertanyaannya begini, Mas. Kalau kita ingin memastikan bahwa jangan sampai kasus, demi kasus ini, menambah lagi kesetresan masyarakat. Soal vaksin, untuk dapat sekarang beberapa orang masih belum bisa karena stoknya tidak ada. Tapi ternyata ada kejadian seperti ini. Bagaimana ini tetap dikendalikan, mungkin oleh, saya tidak tahu, KPC, PEN mungkin, atau Satgas, atau siapa. Sehingga masyarakat itu tidak menjadi makin tidak peduli, bahkan menjadi apatis. Dan akhirnya pengendalian kita terhadap COVID ini jadi sia-sia, Mas. Bagaimana, Mas? Ya tentu saja kampanye vaksinasi itu harus digencarkan. Kenapa kampanye harus digencarkan? Karena masyarakat kita semua, bangsa ini, butuh untuk itu. Karena pencapaian 70 persen penduduk, sehingga dia bisa mencapai kekebalan kelompok, itu harus sudah tuntas. Sesegera mungkin tuntas. Dan ini berkorelasi terhadap ekonomi, kan? Betul, langsung. Kebangkitan masyarakat, masyarakat bisa dikurangi keterbatasannya selama ini, pembatasan terhadap masyarakat dikurangi, maka mobilitas akan lebih cepat, sehingga tujuan untuk mencapai pertumbuhan 5 persen di akhir tahun ini, atau 4 persen sampai 5 persen bisa dicapai. Tetapi itu berkorelasi sangat erat dengan vaksin ini, jumlah mereka yang divaksin. Nah, karena itu untuk menghindari hal-hal semacam ini, ya tidak boleh lelah-elahnya kita selalu mengampanyakan hal-hal baik tentang vaksin. Kenapa? Karena kita ini seperti kayak berlomba. Berlomba, cepat-cepatan, dengan para pembuat konten hoax ini juga. Konten hoax soal vaksin ini juga luar biasa juga. Misalnya dikatakan bahwa ada 14 orang meninggal pasca divaksin. Terus setelah diteliti, ternyata mereka meninggal karena jantung. Penyakit lain, ya? Karena ginjal. Sebagian besar karena jantung. Bukan karena vaksin. Bukan karena vaksin. Beberapa waktu setelah divaksin tidak menunjukkan hal-hal yang serius. Artinya itu berarti memang bukan karena vaksin. Karena memang ada penyakit-penyakit lain. Nah, hal semacam ini harus dijelaskan. Lalu ada yang tadi Leo sebut, vaksin AstraZeneca menimbulkan pengumpalan darah. Tidak ada satupun bukti di Indonesia, bahwa vaksin AstraZeneca yang disuntikan di Indonesia menimbulkan masalah. Masalahnya sempat ada satu batch yang kemudian diperiksa dulu itu, Mas. Itu bagian dari kehati-hatian. Nah, ini kan yang paling penting adalah bahwa, ya, buat pemerintah juga. Buat Kementerian Kesehatan harus berani terbuka. Dan setelah itu apa begitu, kan? Ya, apa yang dilakukan, mengapa, mengapa vaksin AstraZeneca dengan kode CTM, AV, berapa itu? Ekornya 47 kalau tidak salah. Ya, itu 547. Itu mengapa ditarik dan diperiksa lagi? Ada apa di situ? Kalau jawabannya bahwa itu semata-mata karena kehati-hatian. Kehati-hatian dalam hal apa? Ini penting untuk disampaikan supaya tidak terjadi informasi yang liar di masyarakat. Soal ini, Mas, jual-beli vaksin ilegal. Apakah perlu misalnya diperiksa, lalu kemudian hasil pemeriksaan di seluruh daerah itu dijelaskan lagi kepada masyarakat. Kita sudah memeriksa ulang, sistemnya sudah kita perbaiki. Supaya trust ini muncul. Oh iya, itu penting. Jadi dilaporkan secara periodik bahwa rantai distribusi atau pasokan vaksin itu begini. Perlu juga disampaikan kepada masyarakat bahwa kita ini sebetulnya sudah punya komitmen berapa juta vaksin. Betul. Karena memang cepat sekali perubahan di dunia ini, di global ini, bahwa vaksin itu sangat terjadi tarik-menarik di sana. Perebutan ya. Perebutan yang luar biasa. Nah, apa yang disampaikan, pernah disampaikan oleh Menteri Kesehatan bahwa kita sudah mengamankan sekitar 300 juta dosis vaksin, itu periodenya seperti apa? Perlu diupdate. Perlu diupdate. Iya. Berapapun perkembangannya. Kan media sudah membantu dengan cara kita menyiarkan setiap ada vaksin yang tiba di bandara. Itu artinya sebetulnya juga merupakan bagian dari komitmen media di Indonesia untuk bagaimana supaya masyarakat itu yakin bahwa dengan vaksinasi maka akan tercipta Indonesia yang sehat. Dengan Indonesia yang sehat, maka pertumbuhan ekonomi akan bisa tercapai, pemerataan tercapai, kesejahteraan rakyat akan tercapai, ekonomi akan bangkit kembali. Nah, kalau ini kita tidak lakukan dengan zaman sekarang itu zaman yang sangat terbuka, tidak usah terlalu banyak berkelit, tapi yang penting adalah jelaskan kepada publik sejelas-jelasnya apa yang harus capaian bagaimana yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tadi itu, kekebalan kelompok itu. Nah, mengapa sekarang baru 14,8 juta sampai kemarin itu? Karena memang produksi vaksin kita memang masih terbatas. Stok vaksinnya ya? Stok vaksin terbatas karena ada koreksi-koreksi kan dari luar negeri, dari dunia lah. Pokoknya dari dunia pasokan COVID ini ada beberapa yang ditahan, ada yang beberapa kemudian tidak didistribusikan. Nah, ini penting untuk disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat, dan yang juga tidak kalah penting adalah tindakan tegas atas apapun itu bentuk penyelewengan. Baik, kita dukung sama-sama supaya tidak terjadi lagi hal serupa. Mas Abdul Qawar, terima kasih. Sudah di tempat ini masalah pagi. Selamat pagi, Leo. Memisah untuk masyarakat kita ingatkan, untuk sabar, menunggu giliran tanpa harus cari kesana kemari, apalagi sampai membeli vaksin ilegal. Pemerintah terus memaksimalkan vaksinasi bagi seluruh negeri, anak negeri. Jangan kita ganggu kerja keras mereka dengan bertindak semaunya sendiri. Saya Leonel Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Jangan lupa untuk menonton!